Shalom Dewasa Muda CK7 yang dikasih Tuhan, saya percaya ada penyertaan Tuhan selalu baru buat kita, amin. Come on let's sing this song together. Let's sing this song together. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the home of nation. Come on, sing it! Savior, He can move the mountains My God is mighty to save He is mighty to save Forever, out of salvation He rose and conquered the grave Jesus conquered the grave Oh So take me as you find me All my fears and failures Fill my life again I give my life to follow Everything I believe in Now I surrender Now I surrender Come on, put your hands up Oh, 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 oh Everybody say Savior He can move the mountains My God is mighty to save He is mighty to save Forever, out of salvation He rose and conquered the grave Jesus conquered the grave Come on Savior, He can move the mountains My God is mighty to save Mighty to save He is mighty to save Forever, out of salvation He rose and conquered the grave Jesus conquered the grave Shining, out of salvation Shine your light and let the whole world see Singing for the glory of the risen King Jesus Shine your light and let the whole world see We're singing for the glory of the risen King Jesus, shine your light and let the whole world see We're singing for the glory of the risen King Come on, sing it! Jesus, shine your light and let the whole world see We're singing for the glory of the risen King Savior, ye can move the mountain My God is mighty to save He is mighty to save Forever, outer of salvation He rose and conquered the grave Jesus, conquer the grave Savior, ye can move the mountain My God is mighty to save He is mighty to save Forever, outer of salvation He rose and conquered the grave Jesus, shine your light and let the whole world see We're singing for the glory of the risen King Jesus, shine your light and let the whole world see We're singing for the glory of the risen King He is mighty to save 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 I keep moving in our midst In our midst I worship you I worship you I worship you You are here Working in this place I worship you, I worship you And you will make miracle work Promise keep light in the darkness My God, that is who you are And you will make miracle work Promise keep light in the darkness My God, that is who you are You are here, touching every heart I worship you, I worship you You are here, healing every heart I worship you, I worship you You are way maker Way maker, miracle work Promise keeper, light in the darkness My God, that is who you are You are way maker Promise keeper, light in the darkness My God, that is who you are You are, we call you Lord You are, so that is who you are That is who you are That is who you are So that is, that is who you are That is the part I love Even when I don't see it, you're working Even when I can't feel it, you're working You never stop, you never stop working You never stop, you never stop working Even when I don't see it, you're working Even when I can't feel it, you're working Even when I can't feel it, you're working Even when I don't see it, you're working You never stop, you never stop working You never stop, you never stop working Even when I can't feel it, you're working Even when I don't see it, you're working Even when I can't feel it, you're working You never stop, you never stop working You never stop, you never stop working Way maker, miracle work Promise keeper, light in the darkness My God, that is who you are You are, you are, you are Way maker, miracle worker Promise keeper, light in the darkness My God, that is who you are And you are, and you are Way maker, miracle work Promise keeper, light in the darkness My God, that is who you are So that is, that is who you are That is who you are That is who you are Halui, you're worthy of our praise, Jesus Kau yang layak disembah, dipuji selama-lamanya Kau layak dilayakan, kami dilayakan Tuhan Kau yang layak dipuji disembah, selama-lamanya Kami panggil rohku ya Tuhan, bertanggung jawab dalam hidup kami Penyiasa aku sempurna Kau yang layak disembah, kau yang layak kami puji Haleluya, glory to your Lord, glory to your Lord Haleluya, kami tidak akan getar, karena rahmu bersama Haleluya, kami tidak akan getar, karena rahmu bersama The Lord is in this place, the Lord is in this place Come Holy Spirit, dry bones awaken The Lord is in this place, the Lord is in this place Say I'm not forsaken The Lord is in this place, the Lord is in this place Come Holy Spirit, dry bones awaken The Lord is in this place, the Lord is in this place Say I'm not forsaken, was I forsaken The Lord is in this place, the Lord is in this place selamat menikmati 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 haleluya amin selamat menikmati 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 Yang luar biasa. Tuhan izinkan kami melayani keluarga demi keluarga. Bagaimana dari dua pribadi yang menyatu menjadi satu. Menjadi sebuah keluarga. Yang berjalan di dalam perkenanan dan rencana Tuhan. Sungguh satu perjalanan yang luar biasa. Sudah keterkasih beberapa hari yang lalu saya menerima Whatsapp dari seorang teman. Yang mengirimkan pesan yang berkata begini. There's a lesson learned dari film Shang-Chi. Shang-Chi ini tokoh di Marvel MCU. Marvel Cinematic Universe. Dimana sang ayah yaitu Wen Wu. Dia punya senjata yang luar biasa. Dia sudah hidup ratusan tahun. Punya senjata yang membuat dia banyak. Memenangkan banyak peperangan dan pertempuran. Punya banyak sekali pengikut. Yang tidak ada satupun yang berani memberontak melawan dia. Tetapi dikatakan Wen Wu yang seperti itu aja masih kalah. Sama istrinya. Kesannya lucu ya. Ini menggambarkan banyak sekali suami-suami yang takluk dengan istrinya. Tidak bisa memenangkan konflik atau pertengkaran atau dispute di dalam pernikahan. Tetapi bukan itu poin saya. Saya tidak akan kau bahas tentang film Shang-Chi Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi saya ingin menggaris bawahi bagaimana pernikahan. Dua pribadi menjadi satu. Bisa menjalani sebuah kehidupan pernikahan yang luar biasa. Bahkan Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saya dan istri saya sedang menjalani masa-masa di mana Tuhan pakai kami. Dan saya percaya setiap dari Anda yang juga terpanggil. Anda juga akan mengalami kehidupan pernikahan. Dari dua pribadi menjadi satu. Dan bersatu bersama-sama. Berdampak. Memberikan dampak yang besar bagi banyak keluarga-keluarga di sekeliling Anda. Dalam Matius pasal 19 ayat 5 dan 6 yang menjadi dasar dari sharing saya hari ini. Firman Tuhan berkata begini. Dan firmannya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua. Melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah. Tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bagaimana dua pribadi dengan berbagai latar belakang. Latar belakang pendidikan. Latar belakang pola parenting. Pola asal dari orang tuanya. Latar belakang suku. Latar belakang kepribadian. Latar belakang banyak sekali proses kehidupan. Bisa menjadi satu. Dalam satu pernikahan yang kudus. Ketika masing-masing berkata I do. Dan kemudian dipersatukan. Dua pribadi yang begitu berbeda. Dua pribadi yang bisa saja. Yang satu suka pedas. Satu enggak suka pedas. Yang satu suka makan durian. Yang satu sangat membenci durian. Yang satu sukanya nonton film-film drama. Yang satu sukanya nonton film-film action. Yang satu sukanya kalau liburan ke daerah pantai. Yang satu sukanya liburannya ke daerah pegunungan. Yang saya ceritakan tadi by the way. Ciri-ciri saya dan istri saya. Bapak ibu saudara. Bagaimana dua pribadi yang berbeda ini. Bisa menjadi satu. Dan ini enggak gampang. Saudara sekalian. Ada sebuah proses yang perlu dilakukan oleh. Pasangan suami istri dengan proper. Yaitu meninggalkan dan bersatu. Bahasa kerennya living and cleaving. Nah apa yang ditinggalkan? Siapa yang ditinggalkan? Dan menyatu dengan apa? Dan bagaimana caranya menyatu? Saudara kita kasih dalam Kristus. Ketika Anda menikah. Anda perlu meninggalkan orang tua Anda. Saya beri tanda kutip. Meninggalkan. Untuk bisa menyatu dengan pasangan Anda. Tujuannya apa? Kohim. Tujuannya supaya Anda berdua. Anda dan pasangan Anda. Bisa mandiri. Mandiri secara fisik. Mandiri secara keuangan. Mandiri secara emosi. Dan mandiri secara spiritual. Artinya ketika Anda memutuskan untuk menikahi seseorang. Yang Anda pilih dan Anda putuskan. Untuk menjadi teman hidupmu. Mitra pewaris kasih karunia. Seumur hidup Anda berdua. Anda sudah harus berani mengambil sebuah langkah yang besar. Yaitu Anda harus keluar dari lingkungan keluarga yang sudah membesarkan Anda. Keluar dari pengaruh orang tuamu. Dengan segala macam budaya, konsep, dan pengalaman hidup yang beragam. Dan Anda harus membangun sendiri sebuah keluarga di mana Anda dan pasanganlah yang akan menentukan. Nilai-nilai seperti apa yang Anda kalian bangun. Nilai-nilai seperti apa yang akan ditanamkan kepada anak-anak. Prinsip-prinsipnya seperti apa. Aturan maninya seperti apa. Culture-nya seperti apa. Bahkan fondasi iman seperti apa yang akan menjadi dasar keluarga yang kalian bentuk. Dan juga akan kalian wariskan kepada anak-anakmu. It's a bold and a big decision. Gak heran. Dan saya sendiri 23 tahun yang lalu gelisah. It's a big step. Memang dalam masa-masa penyesuaian atau penjajakan. Dalam tanda kutip pacaran. Kami sudah mendiskusikan beberapa hal. Tapi tetap saja ketika hari hanya masih ada segudang perang dalam pikiran dan perasaan saya. Karena ini sebuah langkah yang sangat besar. Tadinya ada apa-apa saya bisa discuss dengan orang tua saya. Tiba-tiba saya harus belajar untuk make decision of my own. Ya sesekali boleh minta penasihat orang tua. Tetapi yang make the final decision. It's always gonna be me and my spouse. Meninggalkan orang tua. Sudah dimulai ketika Anda memutuskan untuk menikah. Dan membuat Anda perlu mengalihkan kesetiaan Anda. Tadinya mungkin Anda mengikuti apa saran dari orang tua. Tapi setelah Anda menikah. Anda belum tentu bisa telan bulat-bulat seribu persen. Apa yang orang tua katakan Anda langsung lakukan. Karena Anda punya mitra pewaris kasih karunia. Yaitu pasanganmu untuk menjadi teman diskusimu. Dan bersama-sama mengambil keputusan-keputusan yang penting bagi keluarga yang kalian bentuk. Meninggalkan orang tua lebih dari sekedar meninggalkan rumah orang tua. Ada pasangan yang memang rumahnya beda dari rumah orang tua atau mertuanya. Tapi tiap sore pasti main ke rumah orang tuanya. Dan kemudian pasti ada apa-apa main ke rumah orang tuanya. Bahkan ketika bertengkar pun balik ke rumah orang tuanya. Ini belum bisa dikatakan meninggalkan. Meskipun secara rumah sudah beda. Meninggalkan orang tua. Artinya juga menghindari. Hindari untuk melakukan aksi pulang ke rumah orang tua ketika ada permasalahan dalam pernikahan. It's a big no-no. Anda sudah memutuskan menikah. Anda sudah memutuskan untuk membangun keluargamu sendiri. Jangan pernah sekali-kali menjadikan rumah orang tua sebagai tempat retreat. Tempat untuk mundur ketika ada permasalahan dalam rumah tanggamu. Meninggalkan orang tua juga berbicara mengenai. Jangan kembali berlaku seperti anak-anak. Ketika berada di rumah orang tua. Main ke rumah orang tua. Mami. Masa insub dong. Tiba-tiba jadi pengen anak-anak lagi. Mami keruain dong. Waduh enggak ya. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat ada semuanya. Enggak ada yang berlaku seperti ini. Mami aku kangen deh. Diulus-ulus sama Mami lagi mau tidur. Waduh. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Enggak ada yang melakukan hal seperti itu. Karena Anda sudah mengambil keputusan yang besar. Anda berani melangkah keluar. Membangun keluargamu sendiri. Anda harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan sebagai anak di rumah orang tua Anda. Meninggalkan orang tua juga berbicara jangan mengizinkan orang tua atau mertua. Mengendalikan dan atau mengatur hidup Anda. Bukan berarti Anda enggak butuh nasihat mereka. Bukan berarti mereka enggak boleh memberikan arahan atau memberikan usulan. Tetapi jangan sampai orang tua yang take over. Kendalikan sepenuhnya. Masa kok kayak gini. Aku jamin suamimu enggak akan suka. Ini loh caranya Mami aja. Jangan kayak gini masaknya. Masak segini aja. Sampai cara masak. Sampai kok ngatur sofanya seperti ini. Dan Mami aja yang ngaturin. Waduh. Ngeri sekali. Beberapa dari saudara mungkin senyum-senyum dan lirik-lirik. Kayak siapa ya? Saya berdoa yang mengikuti ibadah hari ini. Saya berdoa Anda enggak ngalamin hal seperti ini. Oh itu mungkin di tempat lain. Tapi bukan di keluarga saya. Puji Tuhan. Haleluya. Kok enggak ada yang bilang haleluya? Amin. Meninggalkan orang tua juga berbicara. Soal jangan memilih orang tua Anda. Di atas pasangan Anda. Sudah menikah. Sudah memutuskan punya keluarga sendiri. Tetapi apa-apa selalu lebih berat kepada orang tua. Sudah janjian mau nonton bareng sama pasangan. Sudah beli tiketnya. Apalagi dapat promo. Buy one get one. Misalnya. Tiba-tiba setengah jam sebelum berangkat. Mami telepon. Mami kangen sama kamu. Kamu kesini aja. Sudah mau nonton Mami. Udahlah Mami ganti nanti uang tiketnya. Kamu kesini dulu. Temenin Mami ngobrol. Akhirnya janji ngedate sama pasangan. Ditinggalkan. Demi orang tua. Bapak ibu saudara saya enggak bilang ya. Bahwa setelah Anda keluar Anda enggak ngurusin lagi orang tua. Enggak pernah visitasi lagi. Saya enggak bilang begitu. Tetapi hati-hati. Ketika ada perbedaan-perbedaan pendapat. Ketika ada konflik-konflik. Jangan sampai engkau. Lebih memilih orang tua atau mertuamu. Ketimu pasanganmu. Karena ingat. Anda berdua mengucapkan janji nikah untuk setia sampai mau memisahkan. Anda mengucapkan janji nikah untuk setia sampai mau memisahkan. Bukan kepada orang tuamu. Bukan kepada mertuamu. Tapi kepada pasanganmu. Karena itu begitu kau sudah menikah. Begitu berkat diberikan. Begitu sudah di-announce. Inilah pasangan terbahagia di dunia ini. Anda harus shift. Prioritasmu membahagiakan pasanganmu menjadi nomor satu setelah Tuhan. Tuhan Yesus tentu saja. Bahagiakan pasanganmu. Baru kemudian perhatikan. Anak-anakmu setelah kau punya anak. Baru kemudian yang lainnya. Meninggalkan orang tua juga berbicara melalui membangun kebiasaan dan tradisi keluarga. Yang ada bentuk bersama dengan pasangan. Sekali lagi saya enggak bilang. Waduh. Kata Kohim, kata Pastor Him harus bikin sendiri. Sudah, lupain semua. Termasuk yang bagus-bagus pun enggak mau ditiru. Jangan. Kita bikin sendiri saja. Enggak boleh copy-paste. Boleh dong benchmark. Dalam bisnis saja juga kita boleh benchmark kok. Kita belajar dari hal-hal yang baik. Dari kompetitor. Dari perusahaan yang lain. Dari perusahaan yang sudah mapan. Demikian juga dalam membangun keluarga. Kalau memang ada nilai-nilai hal-hal yang baik. Yang kau pelajari, yang kau dapatkan. Dan kau merasa diberkati. Engkau boleh diskusikan dengan pasangan. Dan sepakati bersama. Untuk kalian juga implementasikan, lakukan dalam keluarga kalian. Tetapi kalau ada budaya, nilai, kebiasaan. Yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ini termasuk bagian yang harus Anda mohon maaf. Di-adjust. Karena kita sudah sepakat. Kita akan bangun rumah tangga kita berdasarkan firman Tuhan. Meninggalkan orang tua bukan berarti mengabaikan. Perintah Tuhan untuk menghormati orang tua Anda. Filipi 6 ayat 2-3. Ini powerful sekali. Ada sebuah janji yang sangat dasyat. Ketika kita mentah dan menghormati orang tua kita. Yaitu kita panjang umur di bumi ini. Dan hidup kita berbahagia. Kalau Anda meninggalkan orang tua bukan berarti. Oh karena sudah enggak serumah lagi. Sudah mandiri. Sudah enggak perlu lagi menggunakan fasilitas dari rumah orang tua. Semua saya sudah punya sendiri. Jadi bukan berarti bye-bye dad. Sudah enggak perlu lagi visit. Enggak perlu lagi bersikap respect. Enggak perlu lagi menghiraukan orang tua. Saya enggak bilang begitu. Jangan mengabaikan orang tua dan mertua Anda setelah perasaan mereka. Meskipun sudah membangun rumah tanggamu sendiri. At least once a week. Visit. Aku beda kota. By call. Video call. By zoom. Anda bisa lakukan itu. Kalau mereka merasa lonely. Mereka merasa despair. Jangan bilang pah mah udahlah mah. Pah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gitu aja kok ah. Gitu aja kok repot. Tapi dengarkan mereka. Respon ini dengan empati. Jangan menjelekan atau menyebarkan gosip. Tentang orang tua dan mertua Anda. Aduh. Sis. Capek enggak sih hidup sama mertua kayak gitu. Lu tahu enggak. Anaknya sendiri aja enggak mau. Suami gue, bini gue aja enggak mau. Soalnya mertua gue pelit. Cipe. Cina pelit. Waduh langsung. Spreading yang enggak-enggak. Eh tahu enggak. Tolong dukung doa ya. Katanya gitu kan. Kalau orang Kristen. Kalau ngosip kan pakai kata-kata awalnya. Tolong dukung dalam doa katanya. Doain mertua gue. Ngamuk-ngamuk muluk kayak anak kecil. Tiap kali ada sesuatu yang funny. Yang menjengkelkan. Langsung diceritakan ke teman-temannya. Saya berdoa dalam Tuhan Yesus. Sekalipun Anda sudah tidak bersama-sama orang tua Anda dan mertua Anda. Sekalipun Anda sudah membangun keluargamu sendiri. Bukan berarti you have the right. Engkau punya hak untuk melecehkan mereka. Untuk tidak mendengarkan nasihat mereka. Bahkan untuk menjelek-jelekan mereka. Jangan lewatkan kesempatan untuk menghormati. Dan menolong orang tuamu, mertuamu. Selagi mereka masih hidup. Justru kalau Tuhan izinkan saat ini. Engkau punya orang tua dan mertua. Maximize this time. Kasih lihat kepada anak-anakmu. How to treat an elderly people. Bagaimana merawat, menghormati. Mengasihi. Orang tua yang lebih senior. Orang yang lebih senior. Dan ketika mereka melihat. How you treat your parents. How you treat your mom-in-law. You're dead-in-law. Mereka akan punya inspirasi. Nanti kalau aku udah besar. Aku juga akan perlakukan seperti itu. Ke papa mama. Saya ingat suatu ketika. Dalam salah satu mesbah keluarga kami. Istri saya iseng-iseng nanya ke anak-anak. Halo nanti kalau papi mami udah tua. Gimana ya? Anak saya nomor dua langsung nyaut. Papi mami tinggal sama aku aja. Aku akan merawat kalian. Eh kokonya sama adiknya. Saya juga gak mau kasih. Eh enak aja. Kita juga mau. Pokoknya papi mami giliran nanti ya. Pokoknya kami siap untuk merawat papi mami. Saya percaya dengan sekena hati saya. Itu bukan hanya karena kami dekat dengan mereka. Tetapi karena mereka melihat bagaimana kami. Berdua. Memperlakukan. Mami saya. Papi saya sudah dipanggil Tuhan. Papa dan mama mertua saya pun sudah dipanggil Tuhan. Tinggal mama saya. Dan how we treat her. Ketika dia telepon. Kami dengarkan dengan penuh kasih. Dengan penuh kesabaran. Kami ke Semarang. Kami visit. Keluar bareng makan. Mereka bisa melihat. Dan itu memberi inspirasi buat mereka. Sehingga mereka berkata. Pokoknya papi mami tenang. Jangan takut. We will take care of you. Itu proses meninggalkan. That's the living process. The second part. Setelah I do. Bersama-sama Anda menyatu. Living. Ketika Anda menikah. Menyatulah kepada pasangan Anda. Dengan menjaga kesetiaan. Kasih dan janji setia Anda. Yang tidak berkesudahan. Ini yang membedakan pernikahan Kristen. Dan pernikahan yang lain. Pernikahan Kristen based on commitment. Dasarnya ikatan perjanjian. Nggak perlu pakai materai. Nggak perlu pakai notaris. Cukup Anda ucapkan. Di hadapan jemaah Tuhan. Hamba Tuhan. Dan di hadapan Tuhan sendiri. Anda berkomitmen. Anda berjanji setia. Dengan kasih tanpa syarat. Bagaimana supaya bisa menyatu. Apa prinsip-prinsip penting. Yang perlu dimiliki. Oleh pasangan yang mau menyatu. Yang pertama. Menyatu kepada pasangan Anda. Di atas segalanya. Ada tanggung jawab Anda berdua. Nggak bisa disuruh-suruh. Nggak bisa didorong-dorong. Nggak bisa dipaksa-paksa. Memutuskan untuk menommerduakan. Bahkan menyingkirkan. Semua bentuk hubungan. Yang akan menyaingi. Relasimu dengan pasanganmu. That's the first step. Kalau kau mau mengasihi pasanganmu. Engkau mau menepati janji nikahmu kepadanya. Maka relasi yang lain. Tidak boleh sampai mengganggu. Atau bahkan menggantikan. Relasimu dengan pasanganmu. Setelah dengan relasi pada Tuhan. Relasi dengan pasanganmu. Perlu diprioritaskan. Yang kedua. Putuskan untuk menata ulang semua prioritas. Dulu. Senang mungkin touring naik motor. Naik Moge. Dapat pasangan yang nggak suka naik Moge. Dapat pasangan yang pengen hari minggu. Family time. Jangan pergi sendiri. What should you do? Anda harus pelan. Tapi pasti mulai adjust. Untuk memprioritaskan. Untuk kamu. I'll sacrifice everything. Untuk kebahagiaanmu. Karena kalau pasanganmu happy. Engkau dan keluargamu akan happy. Putuskan tata ulang semua prioritas. Putuskan untuk terus berupaya menyatu dengan pasangan. Bagaimanapun responnya. Saya ingat dalam sebuah film yang sangat bagus. Fireproof. I recommend. I highly recommend you to watch that movie. Tentang bagaimana seorang pemadam kebakaran. Yang mau berjuang mendapatkan kembali. Cinta daripada pasangannya. Yang sudah mulai berpaut pada hati yang lain. Dia terus melakukan kebaikan. Dia terus melayani istrinya. Bagaimanapun respon istrinya. Dia nggak peduli. Dia ikuti semua buku penuntun 40 hari. Sampai hari ke-80. Sekian dia udah lupa. He lost count. Dia terus lakukan. Sampai akhirnya pasangannya luluh. Dan mereka menyatu kembali. Saudara terkasih dalam Kristus. Menyatu dengan pasangan. Adalah kasih tanpa syarat. Kalau kita hanya mengasihi seseorang yang mengasihi kita lebih dulu. Itu gampang. Kalau kita hanya mengasihi orang yang memang berbuat baik sama kita. Tidak perlu jadi orang Kristen. Tapi sebagai seorang pengikut Kristus. Kita menunjukkan keseriusan kita. Untuk memenuhi ikatan janji nikah kita. Dengan tetap berupaya melakukan yang terbaik. Kepada kepasangan kita. Demi kebahagiaannya. Betapapun reaksinya. Kepada Anda. Prinsip penyatu yang berikutnya adalah. Perkuat proses menyatu. Dengan makin banyak waktu. Dan makin banyak hal. Yang disharingkan bersama-sama. Saudara dulu saya tipe orang yang. Apa-apa saya putusin sendiri. Mikir sendiri. It took me a while untuk bisa berbagi dengan pasangan saya. Karena saya punya alasan yang sangat kuat. Niatnya luhur. Istri saya udah banyak urusannya. Ngurusin anak udah capek. Saya aja. Yang mikirin saya putusin sendiri. Kalau terjadi masalah. Saya depin sendiri. Saya depin sendiri. Kenapa? Karena kan salah saya. I made the mess. I clean it up. Saya gak cerita sama istri saya. Sampai suatu hari istri saya. Suatu malam tanya sama saya. Yang. Bagi kamu aku ini siapa sih? Ya istri dong. Saya bilang. Oh ya? Iya dong. Tuh. Lihat foto nikah kita. Saya tunjukin. Tuh di lemari juga ada. Akte nikah. Nama aku dan namamu dinyatakan sebagai suami istri. Sah di hadapan Tuhan. Dan sah di hadapan hukum. Lalu dia mengatakan. Tapi kok saya gak merasa jadi istri kamu ya? Saya cuma merasa jadi teman tidur kamu aja. Ada banyak hal yang kamu gak sharing ke aku. Yang aku taunya belakangan dari orang lain. Dan itu pun seringkali. Kadang-kadang masalahnya seringkali sudah. Stadium empat baru aku tahu. Di situ saya seperti ditusuk sebuah belati. Saudara. Aduh. It hurts. Tapi saya tahu buku. Saya sakit. Karena istri saya lebih dulu dalam merasa sakit. We two become one. Kita menyakiti istri kita. Kita pun juga akan merasa sakitnya. Lalu di situ saya bertobat. Dan ketika saya mulai berbagi. Ada apa-apa saya cerita. No more secrets. Tidak ada lagi rahasia-rahasiaan. Apapun alasannya. Saya cerita semua. Saya terbuka apa adanya. Saya juga minta dia untuk berespon dengan benar. Ketika saya bersikap jujur. Kami jadi makin merasa. Kami makin dekat. Makin dekat. Makin nyatu. Makin enak. Ada apa-apa. Dibiskusikan sama-sama. Ada apa-apa. Dihadapi sama-sama. Ketika berhasil. Kami merayakannya bersama-sama. Ketika ada masalah. Kami merasa. This is not your problem. This is not my problem. This is our problem. Dan kami bisa berpikir. Berdiskusi. Two heads are better than one. Punya dua sisi pemikiran. Punya banyak sekali alternatif. Jalan keluar. Yang bisa kita putuskan bersama-sama. Itulah prinsip menyatu dengan pasangan. Yang ketiga. Tidak membiarkan apapun juga merusak hubungan Anda berdua. Kalau ada kebiasaan yang menyakitkan. Apalagi kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ubah. Jangan paksa pasanganmu yang berubah. Demi kau bisa mempertahankan kebiasaanmu. Tapi ubah kebiasaanmu. Demi kebahagiaan pasanganmu. Kalau ada kekecewaan atau luka. Setelah diungkapkan. Segera berikan pengampunan. Rekonsiliasi. Tapi kan dia salah. Tapi ini, tapi ini. Udah jadi bubur. Ya, karena sudah jadi bubur. Maka cepat-cepat rebus ayam. Potong-potong daging ayamnya. Cepat-cepat cari cakwe. Cepat-cepat cari telur asin. Jadi bubur ayam yang enak. Your life doesn't get better by chance. It gets better by change. Kalau saat ini mungkin ada di antara saudara. Yang merasa hidup nikahmu mulai hambar. Kok muter-muter gini-gini aja. Tunggu waktu deh. Ngalir aja ntar gimana. Waktu akan menyembuhkan. Waktu akan memulihkan. No, 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 no. Waktu gak bisa melakukan apa-apa. Anda berdua. Dengan anugerah Tuhan. Dengan pimpinan roh kudus. Anda buat perubahan itu. Supaya hidup minta nikahmu bisa menjadi lebih baik lagi. Ketika engkau menyatu dengan pasanganmu. Prinsip berikutnya. Engkau menghormati janji suci pernikahan. Dengan menjaga kekudusan pernikahan itu. Ibrahim 13 ayam 4 berbicara. Hormatilah ranjang pernikahan. Hormatilah tempat tidur pernikahan. Ketika engkau menghormati pernikahan. Engkau juga menghormati sang kreator. Sang inisiator dari pernikahan. Yaitu Tuhan sendiri. Bangun dan nikmati keintiman fisik. Dengan pasangan. Termasuk keintiman hubungan suami istri. Dienjoy saja dinikmati. Gak usah yang aneh-aneh. Gak usah neko-neko. Jaga kekudusan pernikahan. Dengan menjaga eksklusifitas. This is a VIP. Ini eksklusif only for you. Aku gak berbagi tubuhku dengan yang lainnya. Ini hanya punya mu. Hanya milik mu. Dan hanya engkau yang bisa menikmatinya. Ini adalah prinsip yang kuat. Ini adalah prinsip yang kuat. Bagaimana kita menjaga the sanctity of marriage. Kesucian pernikahan. Dengan kita tetap setia kepada pasangan kita. Wahim, prinsip-prinsipnya bagus. Tapi bagaimana cara praktisnya? Oke. Bagaimana langkah praktisnya? Untuk bisa menyatu yang pertama. Ingatkan pasangan Anda. Bahwa Anda mengasihnya tanpa syarat. Express your love. Temukan bahasa kasih pasanganmu. Dan komunikasikan kasihmu dengan bahasa kasihnya. Jangan gini. Aku tahu sih pasanganku bahasa kasihnya. Sentuhan. Tapi aku gak biasa. Aku bisa cuma muji-muji doang. Dia harus belajar dong. Terima aku. Aku gak bisa meluk. Aku gak bisa ngelus. Saya gak di-build seperti itu. Awkward saya kalau harus meluk dia. Kalau kau sayang sama pasanganmu. Engkau akan paksa dirimu. Engkau akan kuasai dirimu. Dan engkau akan tunjukkan. I mean it. Aku memang sayang sama kamu. Buktinya aku paksa diriku. Yang tadinya gak bisa meluk. Kaku kalau meluk. Aku mau belajar. Dan aku sayang sama kamu. Aku serius mau membangun pernikahan yang long term sama kamu. Awalnya mungkin awkward. Tapi usaha itu pasti akan membuat pasanganmu meleleh. Langsung melted. Aw so sweet. Komunikasikan kasihmu kepada pasanganmu. Jadwalkan dengan sengaja aktivitas itu berdua. Nontonlah. Ngopi sebentar lah. Atau cuma sekitar keliling. Mungkin keliling kompleks. Olahraga. Lakukan aktivitas bersama-sama. Sambil ngobrol santai. Bicara dari hati ke hati. Terima dan rayakan perbedaan anda berdua. Melalui berbagai pengujian dan kesulitan yang anda alami. Ya sudah. Memang kami berbeda. Saya ingat ketika istri saya pengen banget makan durian. Tapi karena dia tahu saya gak suka durian. Dia gak berani ngomong. Ketika kami lewat sebuah tempat durian center. Di daerah Tangerang. Saya bilang sama istri saya mau gak? Enggak. Saya bilang mau gak? Enggak. Saya langsung putar balik. Saya parkir di situ. Yuk turun yuk. Serius nih. Ayo cepetan terus. Sebelum saya berubah pikiran. Dan di situ saya melihat bahagianya. Dia bisa menikmati durian. Dan sementara saya menikmati kacang di depannya. Rayakan. Yes we are different. Yes we are different. But. Kita gak mau fokus pada perbedaan itu. Kami gak berusaha fokus untuk. Bagaimana mengusahakan. Memaksa supaya pasangan bisa punya selera yang sama. Enggak. We respect each other. We embrace it. Dan kami nikmati perbedaan-perbedaan itu. Sebagai cara kami memproses kami. Untuk menikmati keberagaman. Yang keempat langkah praktisnya. Bersihkan diri anda. Dari segala imoralitas. Dosa-dosa seksual. Dosa-dosa imoralitas. Baik masa lalu maupun masa kini. Hentikan. Saat ini kalau ada di antara anda. Mungkin malah addicted to porn. Mungkin anda gak bisa lepas dari pornografi. Mungkin ada yang gak bisa lepas dari perilaku-perilaku yang gak salah, gak kudus. Hentikan. Karena perilaku itu mencemari kesucian pernikahanmu. Berdoa dan mohon kepada Tuhan. Untuk mengampuni. Minta ampun sama Tuhan. Baik untuk dosa yang sudah anda lakukan. Maupun yang sedang anda alami atau anda lakukan. Minta ampun sama Tuhan. Dan yang berikutnya. Minta maaf juga dengan pasangan. Karena anda atau dia atau mungkin bahkan anda berdua. Sama-sama telah melakukan perilaku yang tidak kudus saat ini. Atau mungkin anda terlanjur melakukannya. Sebelum anda diberkat dalam pernikahan yang kudus. Dan anda gak mau ngaku pada konsulor pernikahmu pada waktu itu. Yuk. Confes. Bereskan. Dikuduskan kembali pernikahanmu. Supaya hidupmu dalam kekudusan yang Tuhan anugerahkan. Setelah engkau membereskan dirimu. Mengsuncikan kembali dirimu. Engkau bisa mengalami kemuliaan Tuhan. Tidak hanya bagi pernikahanmu sendiri. Tapi juga bagi anakmu. Dan generasi-generasi berikutnya. Ampuni pasanganmu. Atas segala luka yang mendalam yang terjadi. Akibat perilaku yang gak salah itu. Dan berjanji satu sama lain. Dan berjanji di hadapan Tuhan. Untuk menjaga kekudusan pernikahan. Seumur hidup. What's past, it's past. Minta ampun sama Tuhan. Tapi kita buka lembaran baru. From this day forward. Dari ini dan seterusnya. Kita mulai lembaran yang baru. Bapak-Ibu Saudara. Saya gak tahu bagaimana kondisi pernikahanmu saat ini. Tapi izinkan saya sebagai hambanya. Mengajak Anda semua untuk berdoa. Yang pertama, saya ingin mengajak setiap pasangan suami istri. Yang menyaksikan ibadah hari ini. Ada gandengan tangan. Ya, Anda. Ya. Anda. Segera gandengan tangan pasanganmu. Dan ikuti doa. Sebagian yang tertayang. Yang ditayangkan pada layar. Di depan Anda saat ini. Izinkan saya mendoakan Anda. Sambil Anda berdua mendoakan. Doa yang tertayangkan. Di layar saat ini. Bapakku berdoa setiap pasangan. Pasangan suami istri. Yang sudah memutuskan untuk. Mengupayakan meninggalkan orang tua mereka. Meninggalkan kebiasaan yang salah. Meninggalkan nilai-nilai yang keliru. Mungkin tanpa sadar mereka masih. Secara emosional. Attached sama orang tua mereka. Atau mertua mereka. Aku berdoa dalam hati Tuhan Yesus. Biar mereka boleh meninggalkan itu. Untuk bisa semakin menyatu. Dengan perfect. Dengan proper. Kepada pasangannya. Aku berdoa dalam hati Tuhan Yesus. Bantu mereka Tuhan. Untuk mereka lepas. Kalau ada di antara mereka. Yang saat intrikat. Dengan dosa seksual. Dosa imoralitas. Seksualitas. Aku berdoa dalam hati Tuhan Yesus. Aku lepaskan mereka. Dan biarlah mereka boleh memiliki. Komitmen yang baru. Untuk menjaga kekudusan pernikahan mereka. Meladarhani sampai seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang berikutnya. Saya mengajak Anda. Berdua. Untuk. Membangun komitmen yang baru. Dan jangan lagi melihat ke belakang. Yang sudah perlu biarlah berlalu. Dan untuk berikutnya. Saya mengajak Anda yang masih single. Untuk Anda bisa berdoa. Mengikuti doa. Yang ditayangkan di layar saat ini. Silahkan Anda berdoa. Tuhan aku ikut mengaminkan setiap doa-doa yang dinaikkan. Oleh para kaum single. Yang mengikuti ibadah hari ini. Tuhan tolong mereka. Untuk mereka. Menjaga. Kesetiaan mereka. Kepada calon pasangan hidup mereka kelak. Dan aku juga berdoa nama Tuhan Yesus. Sampai berkat diberikan. Ketika mereka dipersatukan dan pernikahan yang kudus. Biarlah mereka. Bersama dengan pasangan. Calon pasangan hidupnya. Boleh menjaga kekudusan hidup mereka. Di dalam ketaatan pada perintahmu. Karena hanya dengan menjaga kekudusan lah. Mereka akan mengalami. Keindahan. Kepenuhan. Penggenapan janjinya di Tuhan. Dalam kehidupan pernikahan mereka. Yang akan mereka bangun kelak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak terima kasih. Kalau hari ini kami boleh diingatkan kembali. Untuk setiap couples. Untuk setiap pasangan suami istri. Maupun calon pasangan suami istri. Aku berdoa sekali lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Untuk setiap jemaatmu. Mereka boleh Tuhan. Meskipun mereka meninggalkan orang tua mereka. Tapi mereka tetap menghormati orang tua mereka. Bahkan melalui sikap hormat mereka. Pada orang tua mereka. Mereka boleh memberikan teladan yang baik. Bagi anak-anak dan cucu-cucu mereka. Kelak Tuhan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi aku melepaskan berkat. Untuk setiap pasangan suami istri. Untuk mereka boleh saling bahu-membahu. Saling mendukung. Saling menolong. Menjaga kekudusan hidup mereka. Menjaga komitmen pernikahan mereka. Sampai maut memisahkan. Aku berdoa untuk para singles. Yang mengikuti ibadah hari ini. Tuhan tolong mereka menghidupi kehidupan yang kudus. Sampai Tuhan pertemukan mereka dengan. Calon pasangan hidup yang tepat. Dan kelak mempersatukan mereka dalam pernikahan yang kudus. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mereka punya nilai-nilai yang kuat di dalam engkau. Iman mereka gak luntur dalam engkau. Mereka gak berkompromi. Tetap menjaga kekudusan hidup. Sampai menemukan pasangan yang seiman. Dan dipersatukan dalam pernikahan yang kudus. Dan mereka akan melalui proses. Meninggalkan orang tua dan menyatu dengan pasangannya dengan proper. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan terpujilah namamu. Kamu selesai berkata-kata. Tapi rahmu yang kudus terus bekerja. Sempurna dan belum sempurna. Sampai setiap jemaatmu mengalami. Berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dalam syukur. Yang diberkati sama-sama katakan. Amen. Selamat berhari minggu. Tuhan Yesus berkati. Shalom Bapak Ibu. Kami mengimbau agar Bapak Ibu semua untuk dapat mendownload aplikasi GBI PRJ Group JK7 di handphone Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan iPhone dapat didownload melalui App Store. Dan bagi yang menggunakan Android dapat didownload melalui Google Play. Aplikasi tersebut selain digunakan untuk booking e-ticket guna mengikuti ibadah on-site. Juga terdapat fungsi-fungsi lainnya. Seperti Sermon Summary yang isinya adalah rangkuman hotbah beserta slide untuk berbagai ibadah. Seperti ibadah raya, doa fajar, dan lain-lain. Renungan setiap hari dapat dibaca di Daily Breath. Bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti kegiatan yang diadakan via Zoom. Seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, cool online, dan lain sebagainya. Dapat memilih modul Zoom link, kemudian pilih kegiatan yang akan diikuti. Setelah itu klik di kolom Venue. Begitu juga bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti ibadah melalui YouTube, dapat langsung klik di modul YouTube, kemudian pilih jenis ibadah yang ingin diikuti. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa dari tim doa, tinggal klik modul Prayer and Caring Request, dan tinggal mengisi pokok doa yang ingin didoakan, setelah itu klik Submit. Begitu juga bagi Bapak Ibu yang membutuhkan roti dan anggur perjamuan kudus, CD, Kaos School, dan lain-lain, dapat klik modul Integrity Online Store. Dan informasi-informasi lainnya, Bapak Ibu dapat melihat dan mencobanya. Kami akan berusaha untuk terus mengembangkan aplikasi tersebut sesuai kebutuhan yang ada. Selamat mencoba, dan apabila Bapak Ibu mengalami kendala, dapat menghubungi IT Support kami melalui email info at gbiprj.org. IT Support kami siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom komunitas dewasa muda di CK7. Terima kasih sudah berjoin bersama kita dari awal ibadah sampai sekarang. Semoga kita semua diberkati dan ada dalam perlindungan Tuhan. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih untuk pembicara yang sudah memberkati kita dengan luar biasa melalui firman Tuhan yang menguatkan dan membangun iman kita. Nah, hari ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dan detail bisa dilihat di layar saudara-saudara semuanya. Saya akan membawakan beberapa pengumuman saudara-saudara komunitas dewasa muda di CK7 bahwa kami memiliki kul-kul yang khusus untuk para dewasa muda, yang profesional dan yang couples. Di GBI PRJ dan juga di GBI HCR ada kul-kul yang menjadi wadah untuk para yang profesional dan yang couples. Silahkan hubungi DM kami at 2PM underscore GBI PRJ dan at U-turn underscore GBI HCR. Saudara-saudara perlu saya highlight bahwa di GBI PRJ kita sudah mempunyai kul yang khusus untuk pasangan muda yang memiliki bayi-bayi yang sungguh mengemaskan. Ya, seringkali kami overtime dalam pertemuan kul kami karena kita membahas tentang segala macam dinamika yang terjadi di dalam kehidupan pasangan muda yang baru mempunyai anak. Silahkan tune in dan bisa hubungi di Instagram kami. Dan juga ada kul-kul yang profesional yang begitu dinamis sehingga bisa memberkati kita dan menjadi wadah buat kita mempunyai interaksi yang baik dengan sesama pencari dan pengasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita akan bersatu dalam doa dan kiranya kita semua tundukkan kepala dan kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami berdoa Tuhan, kami membawakan bangsa Indonesia kehadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau ucapkan shalom atas negeri ini yang kami cintai. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan kau boleh halau semua Tuhan virus dan semua segala macam permasalahan yang ada di negeri ini. Biar kiranya Tuhan berkat Tuhan boleh menaungi negara ini. Kami juga berdoa untuk Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan seluruh jajaran pemimpin yang membuat keputusan atas negara dan rakyat Indonesia. Biar kiranya Tuhan takut akan Tuhan dan kasih kepada sesama manusia boleh ada di dalam setiap pertimbangan mereka dalam membuat keputusan. Tidak lupa kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan, GBI PRJ Group CK7. Kami berdoa, kami mau mengucapkan berkat untuk Pak Niko sebagai senior pastor dan juga Dr. Yanto. Dan semua pemimpin-pemimpin kami Tuhan yang sudah begitu luar biasa menabur benih rohani di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan tangan pelindungan-Mu nyata di dalam hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan supaya gereja kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong banyak Tuhan yang membutuhkan sebaik secara jasmani ataupun rohani Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang ada di garis depan dalam melayani masyarakat dalam menalangi kasus COVID ini. Kiranya Tuhan berkati mereka, berikan mereka kekuatan, penghiburan. Dan Tuhan supaya mereka juga mempunyai kebijaksanaan untuk menolong banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat-jemaat Tuhan kiranya Engkau angkat tangan di hadapan dia dan terima berkat dari Allah Bapak. Kasih setia Kristus Yesus dan penyertaan roh kudus. Boleh ada bersama-sama kita semua para young couples dan young professionals. Biar apa yang Kau lakukan itu dijadikan Tuhan berkat. Apa yang Kau buat, apa yang Kau ucapkan itu menjadi berkat buat banyak orang. Biar kiranya jalan-jalan kehidupan kita, keseharian kita boleh mencerminkan dan membuat namanya dimuliakan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan.